Seorang pejabat Pentagon menyebut Rusia mengalami kerugian dengan mundurnya pasukan Ukraina dari Severodonets. Ia berpendapat mundurnya pasukan Ukraina guna menempatkan diri pada posisi membela diri dengan lebih baik. Amerika Serikat melalui Kementerian Pertahanan atau Pentagon pada Jumat 24 Juni 2022 menyebutkan bahwa Rusia yang rugi dengan mundurnya pasukan Ukraina dari Severodonets. Seorang pejabat senior Pentagon mengatakan apa yang dilakukan pasukan Ukraina adalah menempatkan diri pada posisi membela diri dengan lebih baik. Sementara Rusia hanya memperluas inci demi inci wilayah di tempat tersebut. Ia juga berpendapat bahwa penting untuk merenungkan kerugian yang ditelan Rusia guna keuntungan yang sangat kecil dan sangat lambat ini. Severodonets yang merupakan pusat industri di Ukraina Timur dilanda pertempuran selama berminggu-minggu. Orang-orang Ukraina yang kalah persenjataan tetap berjuang keras untuk bertahan. Sementara Rusia bertujuan menghimpun kekuatan di seluruh Donbass. Akan tetapi Sergei Gaidai, gubernur wilayah Luhadz yang mencakup Severodonets pada Jumat 24 Juni 2022 mengatakan pasukan militer Ukraina di Severodonets sudah diperintahkan untuk mundur. Menurut beberapa perkiraan, Rusia sekarang menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina. Pejabat Pentagon pun berkata Amerika Serikat tidak bermaksud meremehkan kerugian Ukraina tentang nyawa manusia atau luas wilayah dan menurutnya kemajuan Rusia terbatas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!